selamat menikmati misalkan disini yang new i12.5 enhance nah teman-teman bisa update secara manual nah ini mudah banget simple banget teman-teman cuman disini saya akan memberikan beberapa tips yang perlu teman-teman ketahui sebelum update ya sebelumnya saya sudah buat juga video khusus terkait update manual teknisnya yaitu di poco x3 pro teman-teman nanti untuk teknisnya bisa lihat video tersebut nanti saya akan simpan linknya di deskripsi yang pertama disini yang perlu teman-teman ketahui itu adalah jenis atau versi dari new i yang dipakai nah misalkan disini teman-teman menggunakan versi yang indonesia nanti ketika teman-teman juga mau update itu harus menggunakan yang file frameworknya indonesia juga nah gimana membedakannya? membedakannya disini teman-teman bisa langsung aja masuk ke keseluruhan spesifikasi kesini ya nah selanjutnya teman-teman disini bisa dilihat nah ini ada versi new i nah meskipun disini ditulisnya new i global stabil ya disini ada tuh ya dibawahnya yang kurung buka kurung tutup ada rklidxm nah yang perlu digarisbawahi disini adalah itu id nah id ini menandakan versi yang indonesia kalau yang global mi ya kalau yang rusia ru kalau yang eea eea biasanya seperti itu teman-teman nah oke disini saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum nanti ke cara download si frameworknya nah jadi jangan salah juga disini teman-teman downloadnya seperti itu kenapa? karena file dari framework ini itu ada 3 jenis nah biar jelas ya biar jelas disini kita langsung saja masuk ke website resminya xiaomi framework update seperti itu nanti juga linknya saya akan simpan di deskripsi box oke kita langsung aja masuk kesini nah ini saya sudah masuk teman-teman kebetulan disini saya menggunakan yang redmi note 10s jadi disini pasti keterangannya adalah redmi note 10s nah teman-teman disini bisa dilihat nah tadi saya bilang ada 3 jenis tipe framework yang pertama itu ada recovery kemudian juga ada fast food dan yang ketiga saya namainya blok otak ya nah blok otak ini biasanya itu ukurannya itu lebih kecil nah jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan file firmware blok otak ini itu harus berurutan kalau misalkan mau updatenya seperti itu misalkan dari 12.5.5 ke 12.5.6 nah itu harus berurutan soalnya nanti juga ada keterangannya nih pas waktu kita download nanti kita coba ya seperti itu kemudian kalau misalkan file recovery kalau file recovery ini biasanya bisa loncat-loncat nih teman-teman misalkan dari MIUI 12.5.1 saya pingin ke MIUI 12.5.6 langsung misalkan seperti itu nah itu menggunakan file recovery cuman saran saya sih biasanya kalau menggunakan file recovery ini itu lebih baik kita wipe data saja kalau pingin aman update manual itu tadi dengan menggunakan file jenis blok otak yang ukurannya kecil nah itu biasanya nanti untuk file-file ataupun aplikasi-aplikasi sudah terinstall di dalam smartphone-nya itu tidak akan hilang seperti itu teman-teman nah meskipun dengan menggunakan file recovery juga biasanya nggak hilang cuman kemungkinan ada beberapa yang tidak stabil jadi saran saya memang kalau misalkan kita mau update dengan menggunakan file recovery itu sebaiknya di wipe data oke nah selanjutnya disini ada jenis fastboot nah kalau fastboot ini biasanya ini untuk recovery kalau misalkan HP kita terkena bootloop nih ataupun HP kita terkena masalah error dan lain sebagainya ingin kita coba perbaiki ke awal lagi ini menggunakan mode fastboot nah itu seperti itu teman-teman jadi nanti juga kita aksesnya itu dengan menggunakan PC ataupun laptop dan juga kita menggunakan aplikasi Mi Plus biasanya kalau menggunakan fastboot ini gitu jadi nanti teman-teman juga di HPnya itu harus masuk dulu ke mode fastbootnya seperti itu ya jelas ya nah disini jadi kita nanti kalau misalkan mau update itu harus menggunakan file yang kecil saja lah cukup yang kecil saja jadi berurutan ya gitu update-nya itu berurutan dari MIUI 12.5.5 12.5.6 12.5.7 seperti itu bagaimana tersedianya disini versi MIUI-nya ya oke sekarang bagaimana cara download-nya nah cara download-nya mudah sekali teman-teman langsung aja masuk ke sini ya tadi ya ke websitenya ke Xiaomi Frameware Updater langsung cari nanti jenis apa smartphone-nya seperti itu nah biasanya disini tinggal search saja ya jenis smartphone-nya misalkan Poco XNFC Poco XT Pro itu akan langsung muncul disini saya contohnya dengan menggunakan Redmi Note 10S nah langsung aja disini teman-teman klik download nah klik download nanti akan langsung masuk ke sini nah seperti ini Redmi Note 10S Indonesia MIUI 12.5.6 kita rencananya nih mau update ke MIUI 12.5.6 yang enhance ini nah selanjutnya teman-teman nanti disini cari ke bawah kesini ya oke wajar saja disini kalau websitenya penuh iklan gak apa-apa karena gratis ya free nah disini teman-teman jangan download yang full ini gede tadi nah ini ya ukurannya 2.7 giga teman-teman nah nanti teman-teman kliknya itu yang kuning nih ada incremental update nah ini incremental update ini sama persis dengan kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi update disini nah ya tentang telepon di versi MIUI nah biasanya disini ada ukurannya tuh lebih kecil kan ada 300 MB 400 MB seperti itu teman-teman oke nah jelas ya nah selanjutnya kita balik lagi kesini nah teman-teman download yang gini incremental update oke selanjutnya kita klik saja ya kita biar ada contoh gitu ada bayangan nah ini ya kita klik detailnya disini nah ini sedang mendownload kita pause saja ya karena saya kan sudah di MIUI versi terbarunya nah seperti ini ada tuh namanya ya ini saya namain saja blok otak nah framework yang kecil ini saya namai blok otak oke blok otak nah ini ada keterangannya disini dari MIUI 12.5.5 ke MIUI 12.5.6 nah seperti ini jadi harus berurutan teman-teman seperti itu oke nah selanjutnya bagaimana nih kalau misalkan sudah terdownload untuk si fail frameworknya oke selanjutnya disini kita balik lagi kesini teman-teman ke bagian pembaruan ya nah kesini nah selanjutnya nanti teman-teman langsung di titik tiga sini klik nanti pilih disini pilih paket pembaruan nah karena disini belum ada nih teman-teman ya nah ini belum ada nih kita aktifkan dulu fitur tersembunyinya bagaimana caranya caranya teman-teman disini di bagian logo MIUI itu tab beberapa kali sampai nanti muncul tulisan oke kita coba ya nah kita tap beberapa kali disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah ini fitur tambahan hidup oke langsung saja masuk disini ke titik 3 nah ini sudah ada sekarang pilih paket pembaruan seperti itu nah lebih jelasnya untuk teknisnya teman-teman nanti bisa lihat pada saat saya update manual di Poco X3 Pro nah itu hampir sama seluruhnya hape Xiaomi update manualnya seperti itu dengan catatan tadi kalau misalkan teman-teman pingin aman untuk data-datanya itu dengan menggunakan file blok otak ya biar data-datanya aman dan update-nya tuh harus berurutan oke jelas ya sampai sini ya jelas nih saya udah ngejelasin jelas banget nih kayaknya ya seperti itu nah pilih nanti paket pembaruannya nah biasanya nanti akan langsung diarahkan ke sini ke file manager seperti itu dimana nih tadi kita download nah biasanya itu akan langsung masuk ke download sini atau ke sini ke MIUI nah kemudian ke sini nih biasanya pokoknya nanti downloadnya tuh masuknya kemana pilih saja nanti teman-teman untuk si file frameworknya ya pilih misalkan nah sini ya downloaded room pilih nah nanti akan langsung otomatis disini teman-teman nah disini nanti akan langsung otomatis mendeteksi oh iya betul nanti langsung aja disini install paket pembaruan klik install kemudian nanti kita tunggu saja sampai prosesnya selesai sampai kembali lagi ke sini nah ke mode awal sini nah biasanya dengan menggunakan versi firmware yang blok kota tadi itu datanya akan aman aplikasi-aplikasi data-data kita data apapun aplikasi itu akan aman seperti itu teman-teman ya oke nah jelasnya pokoknya nanti teman-teman bisa simak saja video saya pada satu waktu upgrade di Poco X3 Pro oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini ini sudah jelas banget kayaknya saya jelasin terkait bagaimana cara update manual dan juga beberapa tips penting lainnya oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati